Selamat datang di ARB Studio Tutorial Nanti kali ini kita bakalan unboxing salah satu hape dari Nokia Ini salah satu hape legend Karena dari dulu Nokia itu gak ada matinya Kecuali kalau dia ikutan android ya Berhenti android Oke ini ada Nokia 130 Ini disini ada sensor kotoran gitu Kita bakal langsung buka aja Karena hape ini tuh sebenarnya hape dari tahun belum era smartphone ya Jadi smartphone itu masih dalam belum seramai inilah Intinya kalau sekarang kan makin lomba-lomba dari mulai layar lipat Layar jejak Layar poni gitu Oke jadi dalamnya masih ada kayak gini Ini hape nya Hape nya mungil ya Jadi mungil tuh tapi 2 sim loh Ini masih support 2 sim Terus di atas juga ada baterai nya Terus disini ada slot micro SD di dalam Kita perlu buka dulu Nah disini ada micro SD Ini udah mendukung 16GB Kalau gak salah Tapi baterai nya ini udah diganti sama baterai panda Karena yang lory nya udah kembung gitu Oh ini bukan panda ini hippo Hippo cukup bagus juga sih Kalau menurut aku Untuk ketahanannya ini masih bisa bertahan seharian Kalau kita pakai buat musikan Dan kalau didiemin ya masih Quad 4 3 sampai 4 hari So ini tuh ada dual sim Dan memori internalnya masih dalam hitungan MB Belum sampai giga-gigaan Karena ini hape nya jalur banget ya Dan dalam kelengkapannya juga Ini ada headset sama charger Oh charger nya ini lagi dipinjem kucing Kucing apa jangkriknya yang pinjem charger tadi Ini hilang Ada karet nya doang disini Penutupnya gimana Kalau buku panduan ini siapa yang gak pernah baca nih Pasti gak pernah dibaca sih Bukus panduan itu hal yang gak pernah dibaca sama penggunanya Oke kita coba tutup dulu Sebenarnya kalau hape Nokia kayak gini Dibuatnya di Vietnam ya Nah bisa lihat disini ada made in Vietnam Atau dibuat di Vietnam Tapi kita diinfor Diinfor sama PT Sentra Pimer Di kawasan Jati Negara Jakarta Timur Nokia 130 Barangnya kayak gini Dan ini kipet-kipetnya masih enak sih Masih empuk Mungkin masih mantap-mantap ini tuh So 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 Terima kasih.